Halo teman-teman, ini saya Garisky dan selamat datang kembali di video saya Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat wireframe Dan kemudian kita akan membuat interface grafis menggunakan app sketch dari Mac Apa yang terbaik kita harus melakukan adalah untuk menunjukkan wireframe di buku Dan kemudian saya akan menunjukkan interface grafis menggunakan sketch Oke, jadi lihat Oke teman-teman, saya akan menggunakan pencil dan buku Dan ini adalah sketch manual untuk wireframe Oke, jadi kita akan menunjukkan dari scratch Kemudian kita akan menggunakan interface grafis menggunakan sketch app dari Mac Oke, dan saya akan mengembangkan wallthroth patch dan login Atau seperti a getting started untuk mobile Oke, jadi kita menunjukkan sekarang Atau seperti a getting started untuk channel Saya akan menunjukkan nama adalah Wallthroth Oke, dan kemudian kita akan menunjukkan Atau seperti ini Dan saya akan menunjukkan informasi di sini Seperti hello world Dan ini untuk ada Ada beberapa screenshot Untuk aplikasi saya Dan kemudian saya hanya perlu menunjukkan button di sini Oke Kita akan melakukan dari hello world Dan kita akan menunjukkan text di sini Dan kemudian Saya akan menunjukkan image Kalau di sini Terus seperti ini Oke ini seperti gambar di sini dan di di bawah gambar kita butuh button seperti start now atau like getting started oke ini adalah patch no.1 oke kita menemukan patch no.2 nombor 2 adalah opsi untuk login, register, sign up, or connect with facebook oke jadi saya butuh icon di sini dan ini seperti hello world lagi kita bisa copy dari ini kita bisa copy dari ini dan seperti ini oke dan kemudian kita bisa create the sign up untuk menggunakan facebook atau sign up atau login oke ini adalah patch no.2 oke it's only a simple wireframe oke so we have to draw about the wireframe and then in the next steps we convert it using sketch app in my macbook oke so let's go hello guys well we have designed the wireframe in book using the pencil manually and then we just need to create the visual graphic user interface using sketch app from mac okay i will create a new artboard right here and then i will choose the iphone 7 okay after that i just follow the layout like this like before we have draw it okay so this is a header text and this is a paragraph and then this is like a image button okay we go to iphone 7 and we change the name is world drop okay and then we just need to create a new text right here like a hello world okay and we change the text option to be regular sorry to be medium where is medium okay and change the font size to be 24 okay it's enough and then i will make it center okay like this guys after that i need to duplicate this text and change the font size to be 40 and change the white it should be regular okay and then you can check whatever you want right here like a alright so apostle bar line if zoom центр Kalauopp Rolle Simpson this key stEL 1 design the landing and work trial patch okay we need to make it center and setting the spacing like this but we need the content again, you can check whatever you want ok it's only sample, you can create your own paragraph and I will change the color like this ok after that we need to create a rectangle for image right here and we just need to create the rectangle sorry ok it's enough and then make it center like this and I will change the color like this ok and I need to duplicate and change the color ok it's enough and I will resize and make it center and setting to backwalk like this ok and I will duplicate ok it's enough and then we need to create the icons but I want to change the position ok I will duplicate this content duplicate and make it top like this and go to plugin icon font and simple like icons and I will use in the fire icons and change the color to be white change the size it shall be 40x ok and then make it center ok like this after that we need to put the login the login button in right here ok so I will duplicate this 1.5.5.5. 9.5.5.5.5.5.6.5.5.5.5.6.5.5.6.5.6.5.5.6.6 X say it's fine, since the color is black change the color is black and the size is 20 it's enough sorry the size is 80 18 and the size is 18 and the size is 18 and the size is 80 and that Kemudian kita pilih di center dan pilih posisi Kemudian kita pilih type dan underline Seperti ini Ini adalah skrin pertama Dan kita perlu duplikasi skrin ini untuk skrin kedua Kita bisa duplikasi Kemudian kita pilih skrin untuk account login Setelah itu, kita perlu pilih Dan kita pilih posisi about the hello world In the middle Kemudian kita pilih star node Kita pilih Dan kita pilih oval Oke Dan kita pilih color Kita pilih color Dan kita pilih Icon Sorry Kita pilih fire icon Dan kita pilih center Icon Korkat Aku pilih unsere size To be 36 Oke Then kita pilih Di scroll and set up and login okay oops mistake okay guys next I will create the login for Facebook sorry okay it's enough I want to change the color like this and I want to give the text we just need to duplicate and change the size is login with Facebook okay and I want to change the weight is regular and the size is sorry I want to check manual it's 16 and the color is white okay oops sorry make it center okay it's enough like this and then we can copy this text okay we can copy or you can duplicate and change the color to be black and you can edit is set up back here and once again is login you can move the login with Facebook or login manually using username or you can register and then we need to border like a line right here and change the color is okay and make it center okay and we can give the position for login and position for send up okay this is the basic wireframe and I hope you can create a good wireframe more than mine okay 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 guys I hope you can understand about this tutorial and if you have a question about this video please let me know and don't forget to subscribe my channel Anggariski so nice to meet you from Indonesia goodbye